Identitas hacker Biyorka terungkap, diduga bernama Muhammad Said Fikrianya yang berasal dari Cirebon, Indonesia. Salah satu akun Instagram yang bernama AdVault garis bawah anonim yang membongkar identitas dari hacker Biyorka. Menurutnya, data-data dari hacker Biyorka merupakan data-data lama dan merupakan data-data salinan. Ini sama saja data dump sampah yang sudah banyak kadaluarsa. Selain itu, melalui akun cadangan Vault Anonim yakni AdVault Cyber garis bawah V2 bahkan sudah membeberkan identitas Muhammad Said Fikrianya termasuk foto, foto rumah, dan pekerjaannya. Namun, pemuda berusia 17 tahun tersebut secara tegas membantah dirinya merupakan hacker Biyorka. Sebab, ia hanyalah video editor biasa. Saya bukan Biyorka, hacker yang saat ini ramai diperbincangkan di mana-mana, ujar M. Said Fikriansyah saat ditemui di kediamannya, Rabu, tanggal 14 September tahun 2022 sore. Ia mengatakan, pertama kali mendapat informasi tentang identitasnya yang disebut sebagai Biyorka pada selasa tanggal 13 September tahun 2022 pagi. Saat itu, Said merasa khawatir dan sempat ketakutan, karena sama sekali tidak tahu menahu tentang aksi peretasan yang dilakukan Biyorka. Bahkan, pihaknya mengaku tidak pernah sekalipun mengakses dark web yang kerap digunakan para hacker saat melakukan aksi peretasan. Saya kaget juga, tiba-tiba nama saya disebut-sebut sebagai Biyorka. Padahal, enggak tahu sama sekali siapa itu Biyorka, kata M. Said Fikriansyah. Seperti diketahui, Biyorka saat ini tengah ramai menjadi perbincangan karena telah meretas situs sejumlah lembaga negara. Bahkan, Biyorka juga mengaku telah mengantongi data rahasia Presiden RI, Joko Widodo, data NIK jutaan warga, dan lainnya. Pemerintah juga diketahui telah membentuk tim khusus untuk membendung aksi peretasan yang dilakukan Biyorka. Terima kasih telah menonton!